Kita sudah bikin film cukup lama, banyak batasan, ada begitu banyak kendala, bahkan banyak orang-orang yang bilang jangan, jangan nekat, kalau bikin film itu harus begini, begitu. Tapi kita memilih untuk independen. Dan film Petualangan Sherina di masa itu adalah sebuah film yang sangat menentukan karena film yang dibuat dengan keinginan kami sendiri sesuai dengan keyakinan kami. Film itu mestinya seperti apa. Dan dia menjadi sebuah film yang kemudian berhasil meyakinkan masyarakat bahwa film Indonesia itu layak untuk ditonton. Dan karena itulah hari ini kita bisa membuat film yang kedua. Dan tentunya kami ingin terus berjuang untuk memerdekakan film Indonesia, memerdekakan semua yang ingin berkarya, karena di hari kemerdekaan ini harus kita rayakan dengan kebebasan. Jangan lupa untuk nonton film Petualangan Sherina yang kedua, karena film ini tidak hanya sekedar memberikan nostalgia, tapi mudah-mudahan bisa create new memories untuk semua yang menonton. Film ini akan mengangkat persoalan kita hari ini, romantisme kita hari ini, dan apa yang penting bagi kita. Dan semua bisa mengikuti dialog-dialognya seperti kamu bisa mengikuti dialog-dialog Petualangan Sherina yang pertama. 28 September hanya di Biosco. Petualangan Sherina. Jangan lupa bernyanyi bersama. Yeay.